Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Untuk meningkatkan kemampuan tempur personil Serta menguji kesiapan operasional alutsista KRI dan pesawat udara TNI AL Kugus Tempur Laut, Gus Purla Kormada I melakukan latihan perang dengan nama Gundala Sakti 20 Seperti dirilis situs TNI Latihan ini dipimpin Komandan Gus Purla Kormada I Laksamana Pertama TNI Dato Rusman Selaku CTF 20 Onboard di KRI John Lee 358 pada Jumat 23 Oktober 2020 di perairan Laut Natuna Utara Latihan Gundala Sakti 20 dilaksanakan dalam dua tahap Yakni 1. Helper Pass tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober 2020 di Termagasa Bang Mawang 2. Sea Pass tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2020 di perairan Natuna Latihan Gundala Sakti 20 melibatkan empat unsur KRI Yakni KRI John Lee 358 KRI Sutanto 377 KRI Jud Nyakdin 375 KRI Uratno 379 1. Pesawat Udara Patroli Maritim Padmar P8303 CN-235 Materi Latihan Gundala Sakti 20 yang digelar yaitu latihan peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal permukaan, peperangan anti-kapal selam, latihan komunikasi, manuver taktis. Dalam peningkatan koordinasi dengan pesawat patroli maritim dilaksanakan latihan sharing informasi dan koordinasi dalam mengoptimalkan kemampuan deteksi pada pelaksanaan operasi. Tangguh 10 Laku Armada 1 menyampaikan bahwa latihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan tempur personil serta mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi antara alut sista KRI dengan pesawat udara TNIAL yang beroperasi di perairan Laut Natuna Utara. Kerjasama dan koordinasi antara KRI dengan pesawat patroli maritim TNIAL di daerah operasi sangat penting. Kerjasama ini akan meningkatkan taktik dan strategi operasi di lapangan yang harus-harus berimprovisasi untuk menghadapi tantangan yang dinamis dan semakin kompleks. Ujar Laksamana Pertama TNI Dato Rusma Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Abdul Rashid KSEMM dihubungi secara terpisah menjelaskan bahwa Satu, latihan dan gelar operasi Kormada 1 harus seimbang seiring dengan perkembangan ancaman. Dua, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dato Margoro telah memprioritaskan bahwa dalam pembangunan kekuatan TNIAL harus ada penyelarasan doktrin, operasi, latihan, dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini. Tiga, demikian juga latihan Gundala Sakti 20 ini bertujuan untuk tetap menjaga kemampuan tempur melalui latihan dengan memperhatikan prosedur COVID-19. Terima kasih telah menonton!